Diantisipasi untuk kegiatan malam ini, tetap atensi pimpinan, cepetiga, maupun kerawanan lainnya. Malam ini adalah malam bulan Ramadan, tapi untuk tim Prabu Perisambas Bandung tetap melaksanakan secara eksis kegiatan patroli yang secara urdian kami laksanakan setiap malam. Untuk keruti malam ini, kita melaksanakan patroli ke kawasan Jalan Anggrek. Di sana kami menemukan ada dua orang. Pada jam tersebut kami hanya melihat dua orang yang ada di tempat tersebut, orang-orang yang sekitarnya kami tidak menemukan sama sekali. Jadi apa pacaran di sini? Tidak pacaran beli jagung. Teman biasa, teman biasa. Tidak pacaran, sudah lama. Kok tidak? Tidak pacaran, Pak. Kerja di mana? Kalimantan. Kalimantan, baru pulang ke Bandung gitu. Iya. Jadi sudah lama tidak ketemuan maksudnya gitu? Iya, ini baru-baru di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ini bahaya di sini, teman di sini. Kalau dua-duaan begini, berarti kan nanti ada yang ketiganya loh. Salahnya, bahaya itu. Iya Pak, maafin. Kami menyarankan kepada yang bersangkutan bahwasannya hal tersebut memungkinkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya udah mau pulang aja sekarang. Apa-apa. Kenapa tidak di rumah pacarannya? Tidak enak, karena disangkanya pacar. Tapi kan kita teman, cuma ngobrol, ini kan bawa pulang di Kalimantan. Ini enaknya cari tempatnya yang nyaman. Biar ngobrolnya juga tidak digemrong-ngit ya. Iya kan? Kalau lagi ngobrol, kali-kali lihat ke belakang. Tidak ada yang pakai jemputi di sini. Oh, enggak. Enggak ngeri-ngeri, Pak. Kami pada dasarnya tidak melarang kepada yang bersangkutan mau apakah itu bernostalgia. Tetapi alat-alat lebih baiknya, mereka juga memperhatikan tempat dan waktu. Sok aja kalau belum beres. Enggak. Itu jago-jangan, jangan ditinggal. Selanjutnya kami melanjutkan patroli ke kawasan Taman Superhero. Gimana, gimana, gimana? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada kerja, pulang kerja atau gimana? Harip, Pak. Harip, Pak. Harip, Pak. Harip, Pak. Emang mangkal di sini? Ramainya di sini, Pak. Minum apa itu, Pak? Minum apa ini? Air putih. Bener ini air putih, nih. Air putih, Pak. Ada yang air putih, tapi bisa air, Pak. Ada yang air putih, tapi bisa air, Pak. Dari Sudirma Street. Hah? Itu bawa apa tasnya? Power bank, Pak. Power bank. Power bank. Ini air putih, ya? Iya, Pak. Air putih, Pak. Boleh coba. Nah, jangan. Ini makan. Banyak orang. Kami menanyakan identitas yang bersangkutan. Ini berberapa? Ini berapa? 18. Baru selesai UR. Baru lulus. Kan ambil nunggu keliah. Ini seumuran, ini seumuran. Seumuran, Pak. 18. Satu sekolah. Satu sekolah. Nah, iya. Jalan malah sama orang. Di luar. Coba dua. Jadi, punggah. Pake kamu mau nanggur. Gantian-gantian. Gantian. Gantian. Tapi ada surat-suratnya, nggak? Ada, Pak. Coba, coba. Ini sama orang tua diizinkan nggak ini? Dijinkan, Pak. Dari pada ini. Dari pada ini. Dari pada. Nanggur di rumah. Si liburan. Si aktivitas yang nggak bermanfaat, ya? Iya, Pak. Kodal kawin. Kodal kawin. Kodal kawin. Kawin. Yang kawin. Nah, iya. Ya, cuma saya minta ya. Buat teman-teman semua ini, ya. Kalaupun ada hal-hal yang memungkinkan, silahkan laporkan kepada kami. Siapa? Ya. Ya, kepolisian, terdekat, maupun posis terdekat. Selanjutnya kami melanjutkan patroli ke kawasan Jalan Jakarta. Mau ke rumah? Bagaimana? Itu dedakan. Jadi nggak boleh lewat sini. Kami mendapati ada seorang pengendara yang melawan arus. Betul, ya, kepolisian. Kenapa nggak bisa belok dulu? Bahaya, loh. Siapa, ya? Lepukkan dulu. Kami selanjutnya memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut. Biasa gini, ya? Enggak, baru sekarang. Kan biasanya nggak dikunci. Baru sekarang apa? Baru sekarang kena aja, ya? Kenapa nggak dikunci, Pak? Nggak apa, Pak. Nggak apa, Pak. Dekati di situ. Iya, nggak namanya selatakan. Nggak jauh dekat, kan? Tiba-tiba kami menemukan ada bungkusan plastik. Setelah kami periksa, itu adalah obat-obatan. Cukupinya siapa nih obatnya? Meprazo. Takutnya kami mencurigai bahwa yang bersangkutan itu membuang obat tersebut. Meprazo. Tetapi, kami memastikan bahwa obat tersebut setelah kami cek juga dan kami cocokkan, obat tersebut tertera adalah nama orang lain. Kami amankan kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut dapat diambil pada saat yang bersangkutan dapat menunjukkan surat-suratnya maupun kelengkapan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.